Hadirin sekalian, selamat datang di kamar aku Disinilah tempat aku tinggal selama 4 tahun di Beijing Normal University Kalau kalian penasaran, dimana tempat aku tidur, masak, cuci baju, belajar, keep on watching Karena aku bakal kasih liat ke kalian secara lengkap asal sama aku Nih, jadi dari depan kayak gini, si Lanhui dorm Oke, sepagi aku habis beli sarapan Terus habis beli sarapan, aku sekalian pengen kasih liat kalian dorm aku Selama aku kuliah di China, jadi dormnya namanya Lanhui Ini Lanhui dorm Disini ada resepsionisnya Disini biasanya kita kalau ngurus-ngurus kayak izin tinggal, segala macem dokumen-dokumen sama dia Terus ini kalau mau masuk harus scan muka dulu Terus ini ada gerbangnya, terus ini kayak ada sapamnya gitu nunggu Jadi kita gak bisa sembarangan masuk Kita naik lift, hi Nah tapi liftnya harus pencet dulu tombolnya Jadi karena dorm ini tuh bukan hotel Jadi bahkan listnya aja kayak hotel gitu yang harus ada kartunya baru dia bisa dipencet Nah kita udah sampai di lantai aku Nah ini dormnya Pintu dormnya Kayak gini Kayak hotel banget sih Kalau mau masuk juga harus step dulu disitu Bahkan ini pintunya disediain ini Terus sih gak pernah dipake Pas masuk di sebelah kanan ada toilet Nah terus ini toiletnya ada showernya, ada air anget sama air dingin Ini ada heater kalau buat winter Terus ini toilet Toilet, tempat wastafel, kaca dan Kayak gantungan gitu Masih sangat oke Pending kalau Murid lokal itu mereka dongnya Gak ada toilet dalam Jadi mereka harus sharing toilet Jadi murid winter beruntung banget sih Punya toilet sendiri Di dalam kamar Lengkap lagi ada showernya, ada wastafel, kaca Sangat bersyukur Nah dari pintu Sebelah sini ada anak sepatu aku Sama roommate aku Nah ini guys Jadi overall kamar kita Ada dua bed Ada satu lemari Ada beberapa sofa Ini koper aku Karena sekarang sebenernya aku lagi pengen pulang ke Indonesia Terus sebelum pulang ke Indonesia buat liburan Pengen kasih liat aja Dorm aku Bekasur Terus itu ada gantungan ini nih Itu aku sama roommate aku sendiri yang beli Terus Eh ada monyet Terus Kasur Selimut Bantal Spray itu semuanya udah disediain sama kampus Dan kita tinggal Setiap hari Kamis Kita tinggal ganti Ke lantai 7 Kalau mau ganti spray Kita tinggal naik Bawa spray kotor kita Terus nanti ditukar sama spray barunya Terus ini ada dua lemari Yang sebelah sini punya aku Yang sebelah sini punya rumah aku Yang sebelah sini punya roommate aku Terus ini ada dua kursi juga disediain sama dormnya Harusnya ini kan kayak kursi buat ngobrol gitu ya Tapi karena kita gak pernah pake Ini udah kita giniin aja Kita jejerin aja Terus di bawah situ ada piano Gitar Hunger Terus itu ada heater juga Terus buat kalian yang penasaran gimana cara kita gantung baju Itu biasanya kita jembreng disini nih Jemuran lipetan itu Jemuran lipetan ini Kita bawa kesini Kita jembreng Terus abis itu kita jemur-jemur-jemur disitu Gitu Karena kita gak ada space buat jemur baju di luar gitu Tapi kalau jemur di kamar juga sebenernya Kering tau guys Apalagi kita pake AC kan Kita pake AC Apalagi lebih cepet lagi kalau bingung lalu winter Kalau winter kan ini Lihat gak ini Heater kan Ada heater Heaternya nyala Kita dimana juga deket heater kan Jadi cepet banget keringnya Ini Beberapa Alat toaster lah Kettle Blender Dan ini Agak berantakan Karena Sebenernya Lemarinya Lemari yang kita punya ini gak cukup besar Gak cukup besar buat naro-naro Barang-barang kita Kayak misalnya barang-barang winter Terus Barang-barang Terus Barang-barang kita yang lain gitu Jadi kita taro Barang-barang kita disini Kayak semacam gudangnya Kayak semacam gudangnya gitu Di sini Hehehe Oke Gitu Jadi kayak gitu sih Overall aku sangat nyaman Di kamar ini Gak ada curfew Gak ada kayak Harus pulang jam berapa gitu Terus Gak harus bayar listrik Gak harus bayar air Kamar mandi dalem Gak harus cuci spray Dicuciin Terus by the way Sampah itu Sampahnya Setiap pagi itu pasti diambil Sama airnya Sama bibi itu diambil Kita gak harus buang sendiri Jadi Bener-bener nyaman sih Tinggal disini Colokan listrik juga banyak Mejanya juga Oke banget Buat belajar Oh Bahkan kita dapet TV TV-nya pun bisa dipake Biasanya TV-nya aku colokin Ke laptop aku Jadi Biasanya kita Kalau misalnya mau nonton Mau belajar gitu Bisa pake TV-nya Gitu Jadi menurut aku Tinggal di Landfoy Apartment Sangatlah Bahagia Sangat singku Sangat happy Siapa lagi Oh iya Galon Nah terus Kalau di pojok sini Ada galon Kalau galon itu Biasanya Kita pesannya lewat SMS Kayak kita SMS Kang galon Bang minta galon satu Nanti galon kosongnya Ditaruh di depan Lobby Di luar Nanti dia kayak Oh oke Nanti dia bakal anterin Nanti kita naik Bawa sendiri Bawa sendiri Aduh 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 Nanti kita bawa sendiri Ke atas galonnya Ini kalau galon satu Kayak gini Harganya 15 Koi Sekitar 30 ribuan Terus ini ada Alat-alat workout Ada barbel Ada yoga mat Disini Biasanya aku ngaca Disini Oh By the way Lemari ini Itu Kita beli sendiri Karena Lemari ini Gak cukup Ini tuh lemarinya Cuma lemari gantung Lemari gantung Sampai cukup Buat naruh Koper kita Terus baju-baju Daily kita Kita taruh disini Kita beli sendiri Lemari ini Harganya Sekitar 80 RMB Kalau gak salah 80 RMB 160 ribu Terus kita bagi deh Yang sebelah sini Punya Rumitku Sebelah sini Punya aku Gitu By the way Kita dapet kulkas Juga Ini kulkasnya Lumayan besar Biasanya kita Naruh-naruh Buah Makanan kita Disini Gento Nah terus Kalau kalian keluar Kamar Tengok kiri-kanan Dulu Nah terus Kalian belok kanan Disini ada Camille kitchen Sama Laundry Nah ini Masing cucinya Lagi ada yang pake Guys Lagi ada yang pake Biasanya tuh Kita scan ini Scan ini Terus nanti bakal Keponek ke aplikasi Namanya Yucing ini Dari aplikasi Yucing ini Kita baru bisa Pake si mesin cucinya Sekali cuci tuh Biasanya sekitar 4 jen lah Atau sekitar 8 ribuan Gitu Gue cuci bersih 45 menit Dan Di satu lantai ini Cuma ada satu mesin cuci Jadi kita harus Ganti-gantian Oke kita lanjut ke Communal kitchen Nah disebelah kanan sini Ada Barang-barang milik Mahasiswa Padahal disini Ditulisin Gak boleh Ya udahlah ya Ini milik mereka Tapi ini Disediain sama sekolah Microwave Sharing juga Dan ini Di bawah ada Kulkas Kulkasnya juga Sharing Terus Disini Ada lemari Yang gak pernah dipake Terus Iya Disini ada kompor Ada tiga Beserta Ventilasinya Sebut apa sih Ini lupa namanya Kompor listrik sih Lumayan oke Lumayan cepat Aku juga sering Bisa masak disini Terus ada Washtafelnya Terus disini Buat nyimpen-nyimpen Panci Gitu Lumayan sering sih Masak disini Terus bersih juga Karena Setiap pagi Atau setiap malam Pastinya ada bibi Ada air Petugas Yang bersih-bersih Giba disini Jadi intinya Tinggal di Lanhui Tinggal disini Lengkap banget deh Lengkap banget Nget Nget Terus seneng lah Bisa tinggal disini Kayak fasilitasnya Juga oke Terus sebenernya Di Beijing Normal University Dormnya gak cuma ada Di Lanhui Tapi kita juga punya Dorm-dorm lain Ada Sin Song Ada Lien Ada Tisan Tapi Di Lanhui ini Memang dikhususkan Untuk mahasiswa-mahasiswa Yang punya Chinese Government Scholarship Gitu Dan Kalau di Apertemeng Lanhui ini Semuanya Double room Maksudnya semuanya Double bed Gitu Terus Kalau misalnya Kalian bukan Murid scholarship Di Lanhui itu Per hari Harganya Harganya 60 yuan Per hari Ya Karena disini Dormnya itu Diitungnya Per hari Gitu Bukan kayak per bulan Oke guys Jadi itu aja Tentang Dorm tour hari ini Thank you for watching Jangan lupa Subscribe Dan nantikan konten-konten selanjutnya Di China Bye-bye Bye-bye